Majen TNI Teguh Muji Angkasa resmi menjabat Komandan Kopassus, menggantikan Mayor Jenderal TNI Muhammad Hassan. Pergantian pucuk pimpinan di Kopassus ini dilakukan setelah melalui prosesi serah terima jabatan di Markas Besar TNI Angkatan Darat Jakarta, Kamis kemarin. Majen TNI Teguh Muji Angkasa resmi menjabat Komandan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, menggantikan Mayor Jenderal TNI Muhammad Hassan. Pergantian pucuk pimpinan di Kopassus ini dilakukan setelah melalui proses serah terima jabatan di Markas Besar TNI Angkatan Darat Jakarta, Kamis 9 Desember. Setelah melaksanakan prosesi serah terima jabatan, selanjutnya Teguh dan Hassan memimpin rangkaian tradisi penyerahan Satuan Kopassus, yang berlangsung di Markas Kopassus Cijantung Jakarta di hari yang sama. Dalam amanatnya, Muhammad Hassan meminta kepada seluruh anggota Kopassus harus menjaga apa yang sudah dicapai, karena tantangan tugas bagi Kopassus ke depannya tidak mudah. Saya berpesan agar apa yang telah dicapai selama ini senantiasa dipelihara, dipupuk dan ditingkatkan, karena tantangan tugas ke depan semakin tidak ringan. Muhammad Hassan juga berharap agar pasukan Kopassus ke depannya tetap bisa menjadi pasukan yang memiliki loyalitas yang tinggi dan setia kepada pimpinan. Taufik Afdal, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!